Intro 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 Nah, Ci Debi mungkin mau menambahkan kenapa waktu itu akhirnya hampir memutuskan untuk bercerai Waktu itu Tadi kan saya udah cerita ya bahwa ya udahlah saya set mindset saya bahwa saya akan bertahan Cuman dari awal udah mikir oke gue akan akan terima apa adanya asal jangan ada orang lain jangan selingkuh jangan ada wanita idaman lain lah bam kejadian kan dan saya mikir udahlah kayaknya cukup, cukup lah kasih karunia aku bagimu maksudnya gue merasa kayaknya udah cukup deh gue selama ini memahami lu menerima lu rela kasarnya kan dalam mindset waktu itu ya gue rela lah diapain asal jangan digituin gitu loh jadi waktu itu harapan saya kayak udah habis aja sih udah udahlah kayaknya udah gak ada lagi yang perlu dipertahankin apalagi gitu kepercayaan pun hilang kan gitu loh jadi waktu itu sempet ke beberapa hamba Tuhan sih termasuk Kak Andi juga salah satunya gitu yang memang kita denger gitu kan maksudnya dan semua orang bela gua gitu loh kamu sudah melakukan selama ini bagian yang terbaik intinya gue merasa sah-sah aja lah gue udah udahlah orang juga ngertilah kayaknya memang sudah tidak layak dipertahankan lah kayaknya gitu walaupun tidak secara langsung mengarah ke cerai ya cuman intinya ya kamu pikirin aja putusin gitu cuman poinnya waktu itu saya udah mikirnya udahlah tutup buku aja gitu ya udah paling keluarga malu sedikit gitu paling berapa tahun terus udah kan gue bisa melanjutkan lagi sama anak-anak gitu gue mikir gitu jadi disitu momentumnya berarti yang Cici bilang yang penting jangan ada orang ketiga tadi kan iya itu waktu gue awal married tuh mikir kan menderita juga gitu cuman ya it's okay lah masih bisa asal jangan pernah ada orang ketiga gitu gue di dalam hati gue selalu mikirnya gitu gitu jadi waktu kejadian itu harapan gue kayaknya udah abis banget gitu oke jadi waktu itu sempet ada orang ketiga di tahun ke-12 itu iya hmm gitu wow jadi cukup kompleks ya tadi ya iya di tahun ke-12 itu cerita pas Andi si Debbie seperti kayaknya yang namanya tenaga untuk saling mengasih sudah hampir gak ada ya berarti Cici oh iya udah gak ada saling menyakiti jadi saling menyakiti saling menyakiti iya 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 jadi kalo boleh saya jadi menarik tertarik nih yang tadi boleh kalo boleh share ko Sandi disitu akhirnya emang membangun membangun hubungan dengan orang ketiga ya iya hmm wow dan dan saya juga tanya kita juga tanya hamba-hamba Tuhan kan tentang perceraian dan lain-lain emang disitu ada juga yang menyarankan untuk bercerai sih karena usia kamu masih muda masih panjang dan lain-lain gitu ya jadi mendingan dipakai dengan lebih produktif dan cuman saya pikir kayaknya gak benar juga ya kayak gitu jadi masih antara galau gitu iya 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 antara galau iya 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 Jadi walaupun mungkin yang tadi kosandi bilang Dari gereja juga berusaha Menjaga, mendukung dan sebagainya Cidebi juga mungkin ada orang-orang yang mendukung Komunitas sebagainya Tapi di titik itu mungkin Indian Cukup habis tenaga dan akhirnya hampir Memutuskan itu ya, untuk bercerai Wow Saya jadi pengen langsung Ngecepet-cepet nanya Setelah mendengar cerita ini Saya pun perdana kali loh Padahal udah dibina oleh Kosandi Cidebi cukup lama, tapi baru pertama mendengar Cerita ini, dan pengen tau nih Jadi waktu itu titiknya apa ya Sehingga akhirnya Ada tenaga lagi Ada harapan lagi dalam hubungan ini Boleh gak diceritakan Siapa dulu nih, Kosandi atau Cidebi Kenapa dulu aja Jadi waktu itu sih Saya berpikir begini sih Saya sebagai Kepala rumah tangga Para keluarga gitu ya Berarti Tanggung jawab ada di atas Di pundak saya gitu Jadi kalau misalnya pernikahan ini Kacau Berarti Saya yang salah Saya yang gak Becus untuk Ngurus Keluarga Jadi hal itu pertama Terus Kedua Waktu itu ada denger kotbah juga Dan itu kena banget di dalam diri saya Diantara Harus memilih Meneruskan dosa Atau Balik ke Tuhan Jadi disitu saya Memutuskan untuk Saya tinggalin dosa deh Saya balik ke Tuhan Saya balik dengan Segala konsekuensinya Apapun itu gitu Jadi saya tinggalin Itu Jadi Dari situ Semenjak dari situ Memang Semuanya jadi Seperti berubah sih Apa yang jadi Senter saya dulu Aku yang jadi Senter sekarang Jadinya Tuhan yang jadi Senter saat saya Ngalamin perjumpaan Sama Tuhan Jadi Saya berpikir bahwa Saya hanya Hanya membiarkan Mempersilahkan Tuhan Untuk Masuk dan bekerja Dalam diri saya Dan apa yang baik itu Akan keluar Jadi saya fokus berikutnya Sama PR saya sendiri Untuk Nggak pusingin dengan Pernikahan yang kacau itu Tapi saya fokus Diri saya dengan Tuhan Karena saya disitu Merasa kering banget Saya ngerasa Nggak ngerti Apapun tentang Firman Tuhan Jadi ada khotbah Yang gampang pun Saya nggak ngerti Dan itu frustasi Buat saya Jadi saya ke gereja Tapi denger Nggak ngerti juga Disitu sih saya Tapi menariknya Berarti kau Sandi Dalam prosesnya itu pun Kau Sandi Nggak meninggalkan gereja Ya kok ya Iya Puji Tuhan Nggak Malah saya pindah gereja Sempat ada gereja Singgahan Sempat ada gereja Singgahan Waktu kita kacau banget Waktu karena Bertengkar dengan Ciri ya Wow Jadi menarik ya Teman-teman ya Tadi kita berpikir Mungkin Wah gereja tidak menjamin Tapi ternyata Ketika Mereka Kau Sandi justru Stay di gereja Terus Ada titik Akhirnya Tuhan bicara ya Dan akhirnya Tiba-tiba ada pengertian Tadi ya Ada pengertian Akhirnya mengerti bahwa Ya perjumpaan Nah itu Itu kasih karunia buat saya Bener-bener kasih karunia banget Di tengah saya nggak ngerti Apapun kotbah yang dibagiin Kok bisa ada ayat itu Yang berbicara ke saya Itu bener-bener Wow buat saya Ya 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 Apa ada something spesial Di situ aktivitas Ikut KKR besar Atau apa Nggak juga Hanya seperti daily rutin biasa Ya betul Rutin ke gereja biasa Betul Tapi disitu tiba-tiba ada pengertian Ya Dan hanya pengertian itu Yang saya bisa tangkap Yang lainnya Saya kan nggak bisa ngerti Apapun Sepertinya Dengar firman Tuhan Tapi nggak ngerti That's good Ya 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 Oke 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 Jadi itu momentumnya ya Buat Koko ya Kalau Cie Debbie Boleh cerita mungkin Cie Waktu itu kan kita udah Kalau mau ngitung persentase Mungkin 97% Kita udah mau cerai lah 97% Iya Maksudnya karena Memang Saya udah keluar dari rumah Saya udah Bawa anak-anak Ke rumah mami saya Dan itu masa kita Kayaknya menenangkan diri Sebetulnya Saya udah tanya juga Banyak hamba Tuhan Dan rasanya Udah lah Saya mah bulat aja Pokoknya udahlah Saya mau mulai hidup baru aja Gitu kan Di benak saya Itu gitu Waktu pulang pun Saya cuma bilang ke mami saya Ya saya lagi ada masalah Gak usah Gak usah tanya masalahnya apa Karena saya lagi pusing Gitu kan Ijinkan saya tinggal disini Ya udah disitu sih Saya juga gak tau cerita dia Bagaimana Di momen kita berpisah itu sih Kita kayaknya masing-masing Ketemu Tuhan Gitu Jadi Waktu saya berurusan dengan Tuhan Hari keberapa lah ya Saya juga lupa persisnya Cuman Tuhan cuma nanya Siapa sih yang lagi duduk Di tahta hati kamu Gitu loh Oh wow Saya inget banget Bu Ing Mami rohaninya kita Maksudnya intinya Dia selalu menggambar hati Di dalamnya ada bangku Siapa yang lagi duduk Tuhan Atau ego Dia bilang Ego kamu atau Tuhan Disitu kan Mulai bergumal juga ya Ya harus jujur Ini ego saya Ini maunya saya Untuk pisah Tuhan kira-kira maunya gimana Apakah saya cari tahu Waktu itu Disitu sih Hancur sih hati sih Maksudnya saya tahu bahwa Tuhan Saya pun selama ini Kayaknya salah gitu Selalu berpikir bahwa Yang punya PR tuh Sandy Gitu loh Saya sendiri kayaknya Pemimpin rohani saya merasa Kamu sudah melakukan bagian yang terbaik Gitu kan Semua orang-orang ngerasa Kamu cewek yang tertindas Kasarnya gitu ya Maksudnya itu merasa saya besar hati loh Maksudnya dan pede banget gitu Secara gak langsung Saya merasa gak ada yang harus dirubah Dari saya sih Gitu Tapi waktu Tuhan bicara itu ke saya Dan saya mulai menggali hati saya Ternyata gila ya Ya pantas aja ya Sandy Tersinggung ya Kalau gue giniin gitu Maksudnya kalau gue Sautin gitu Maksudnya kadang Waktu itu yang merasa benar Kita gak tahu kan Apa yang harus gue rubah Dari diri gue Tapi momen itu Saya cuma mikir Akhirnya kita ngobrol Kita coba lagi deh Karena tadi ada momen juga Saya ada momen juga sama Tuhan Gitu Gitu Jadi Yaudah saya balik ke rumah Kurang lebih semingguan lah Saya tinggal di rumah Mami Waktu itu Akhirnya yaudahlah gak jadi ngajuin Kita udah mau ngajuin surat Waktu itu Cuman akhirnya gak jadi Kita coba lagi Gak semulus itu guys Penuh dengan air mata Maksudnya perjuangan juga Perjuangan dan Tapi ya bersyukur sih Itu bisa lewat Jadi waktu itu momennya mirip ya Di satu minggu itu ya Kosandi ngalamin Pengertian itu Si Debbie Juga sama ya Setelah itu Boleh cerita gak Akhirnya kembali Apakah pertengkaran itu hilang Dan apakah Semuanya langsung berubah Apa yang berubah Kosandi Proses pertengkaran dan lain-lain Masih tetap berjalan ya Gak Gak serta-merta langsung hilang Tapi Yang jadi Senter saya udah berubah Senter saya Tuhan Dan Saya berpikir Kalau saya jadi leader Di keluarga Harusnya saya yang Terlebih dahulu Melayani mereka Kalau dulu saya pengennya Saya kan Pemimpin Kepala Ya harusnya kalian urut Kalian Melayani saya dong Kalau sekarang Saya berpikir Harusnya saya yang Melayani mereka Anak dan istri Terlebih dahulu Sebagai leader Sebagai Orang yang memberi contoh Wow Nah Memang di pernikahan kita Jauh dari persiapan sih Dari Dipersiapkan untuk Nanti itu Kamu menikah Akan jadi serupa Kristus Saling menajamkan Dan lain-lain Itu Tidak ada di benak saya sih Maksudnya kan Pernikahan itu kan Kita Akan saling menajamkan Dan di saat itu juga Kita harus berhubungan Intim dengan yang menajamkan kita Itu seni banget Untuk memainkan peran itu kan Kita harus Intim Tapi kita Intim dengan orang yang menajamkan kita Itu Tidak gampang That's so good Wow Tapi bisa berubah langsung ya Kok ya Ketika Tuhan jadi pusat Yang tadinya dilayani Jadi melayani Itu menurut saya Suatu Hal yang sangat luar biasa Jauh dari sempurna Tapi saya masih Mencoba untuk menghidupi itu Masih terus belajar ya Betul Ci Itu yang dirasakan Ci Pada saat pertemuan itu Iya betul banget Maksudnya gini Kita masing-masing Punya komitmen untuk Sadar akan PR masing-masing Tanpa Tanpa gue komentar PR dia apa Kadang kita sebagai istri pun Tergiur kan Untuk akhirnya mengingatkan Ceritanya mengingatkan Lu harusnya bagaimana Cuman akhirnya kita lupa PR kita sendiri apa sebenernya Gitu Kalau waktu itu Gue Salah satu contohnya ya Saya di momen itu Dalam Dalam waktu deket-deket itulah Ketemu sama satu Teman Yang memang Dia datang sama suaminya Dan saya melihat Bagaimana dia kagum Sama si suaminya Gitu loh Dia make up artis Terkenal di Bandung Dan Waktu itu Saya bener-bener Kayak Tuhan tuh bicara banget Sama saya Kamu punya kekaguman itu gak Sama Sandy Buat gue itu tamparan hebat sih Kapan ya gue terakhir kagum sama dia Maksudnya Kebayang gak Dia bukan muji-muji gimana Tapi dari matanya Dari body language-nya dia Menunjukkan seorang istri Yang sangat kagum sama suaminya Dan gue udah lama banget gak ketemu orang ini Dan disitu malam itu Gue chatting panjang banget sama dia Gue bilang Gue punya masalah Ya disitulah gue curhat lah Maksudnya intinya Dia bilang Dia cerita bagaimana Dia sebagai Seorang make up artis Dan suaminya waktu kalah menikah itu Dia udah jadi tenar kan si istrinya Suaminya hanya gaji Dia bilang Cukup hanya untuk membayar listrik Dan telpon rumah Tapi Bagaimana gue sebagai istri Dia bilang Tetap tidak pernah memandang hina Suami gue Dia bilang Itu buat gue Tuhan dicara juga Maksudnya Intinya Kadang Istri-istri kan Sangat gak sadar Waktu Bahasa tubuh dia Ucapan dia Melecehkan suaminya Gitu loh Dan Tapi gue liat temen gue ini Ayo Iya ya Gue merasa Kayaknya PR gue udah beres Gitu Sandy kurang apa sih Gue layanin Gue nurut kok Gitu loh Tapi ternyata Banyak banget Yang Tuhan bukain Urusan ini Urusan ini Urusan ini Ya gue satu-satu beresin Sifin Gitu Itu sih Gimana seorang temen gue ini Yang start Pernikahannya begini Sampai akhirnya sekarang Suaminya Gera-gerak Istrinya bisa jadi bener-bener Penolong Buat dia Si Suami ini sekarang jadi Pokoknya punya perusahaan yang besar banget Maksud gue Hanya karena Punya penolong yang sepadan Dan akhirnya bisa Bisa membantu Seorang Suami yang Backgroundnya begini pun Bisa kok jadi orang Iya Karena kita merasa Itu small thing gitu Kekaguman dan lain-lain Tapi itu justru modal Kalau menurut gue Kalau kita Menikah Tapi kita gak punya kekaguman Udah deh Selesai kayaknya Ya itu yang gue punya Waktu itu Gue udah gak tau lagi Gue mau kagum apa Gitu Itu gue tata ulang sih semuanya Gitu sih Kalau dulu Gue merasa Beruntung banget Dia dapetin gue Walaupun Dia gak merasa begitu ya Tapi gue Gue merasanya begitu Harusnya gue bisa dapet yang lebih Berikutnya Setelah berubah Saya Merasa bahwa Beruntung banget Gue bisa Punya istri dia Karena gak gampang Yang bisa nerima Dengan sifat-sifat buruk gue Dan karakter gue Yang jelek-jelek ini Tapi dia mau terima Dan itu Wow banget buat gue Jadi Begitu itu berubah Cara Kita memperlakukan Cara gue memperlakukan Dia akan berubah banget Karena gue merasa Beruntung banget Sama juga Gue juga sama sih Waktu gue Menata ulang Kekaguman gue Waktu itu gue Mungkin sudut pandang Melihat Sandy itu Dari kurangnya terus Gitu loh Tapi waktu gue berpindah Sudut pandangnya berpindah Dan akhirnya Gue mulai melihat Apa ya Positifnya Sandy itu Apa aja sih Gue mulai Intinya Mendata gitu Dalam pikiran gue Dalam hati gue Gitu Ternyata Dia tuh banyak banget Positifnya gitu Yang selama ini Mata gue gak liat Yang gue gak bisa Boro-boro muji Gitu loh Itu disitu gue Melatih sih Diri gue Untuk melihat dia Dari sisi yang Selama ini Salah Gue gak pernah liat Gitu loh Dan disitu Tuhan bukain Betapa Gue dibentuk Dengan Seorang Sandy Dan akhirnya Gue jadi pribadi Yang lebih baik Gitu maksudnya Dari gue yang Lupaan dan berantakan Dan luar biasa Kacaunya menata hidup Gitu Tapi karena gue Gak suka aja Waktu itu Dan gue berusaha Bentuk berontak Gue gak jadi Juga Gitu loh Karena proses Tuhan tuh Keren banget Gitu Wah Kreatif ya Kalau yang saya lihat Kreatif banget Cara Tuhan Bagaimana mengajarkan Sedikit demi sedikit Jujur buat gue Personal Ya gue sama istri Juga Sering banget Melihat ini Dan baru denger Ceritanya sekarang Melihat apa Bahwa Kocandi dan Cidevi Itu saling mengagumi Itu yang sering Banget dibahas sih Kalau gue lagi sama istri Wah itu yang kita lihat Bagaimana perilaku Koko dan Cici Itu saling mengagumi Gitu Kayak baru Pacaran Gitu Ternyata udah 20 tahun pernikahan And I think Wah Tuhan Sangat luar biasa Dan kalau boleh Cerita berarti Itu berangsur-angsur Terus ya Pemulihan ya Iya Berdarah-darahnya Mungkin Waktu sejak kita Serumah lagi Mungkin Sampai akhirnya Kita benar-benar enjoy Itu 6 bulanan lah 6 bulanan Prosesnya Yang masih Ya mungkin dia ngomong Ke gue Gue masih kangen Yang itu Itu kan Sebagai cewek juga Gimana sih Gitu Maksudnya Gue harus Dengan besar hati Gitu kan Maksudnya mendengar Itu juga gue Gak gampang loh Gue juga punya perasaan Tapi gue tau Gue lagi fight Untuk Sebuah pemulihan Dan Intinya Gue yakin ini Jalan Tuhan lah Gitu Gue cuman percaya Aja lah Gitu Terus jalanin day by day Akhirnya Akhirnya Pecah juga telor Gitu sih Dan gilanya Setelah itu Gue jadi Bisa ngerti firman lagi Disitu bisa ngerti firman lagi Bisa Baca hal kita Bisa ngerti lagi Gitu Yang tadinya Gak Gak gue alamin Saat masa-masa Gue Kacau-kacau nya Gitu Iya Dan Dan Kita pun jadinya Merasa bisa bersinergi Oh malah jadi bisa kerjasama ya Banget Jadi apa yang gue pikirin Dia bisa sambungin Dan Jadi satu cerita Satu Sesuatu yang wow gitu Yang dulunya gak Gak terjadi Jadi Ngadepin Cedeby yang lupa gak Marah-marahi kok Waktu itu Saya udah lupa Mungkin jadi saya yang kebawa lupa Wah tapi ini menarik banget ya Ternyata Hanya sedikit Yang Tuhan ajarin ya Yang tadinya mungkin Cedeby fokusnya adalah happiness Yes Kho Sandi yang fokusnya adalah Saya melayani Saya punya standar Gitu kan Seakan-akan tidak salah Ketika ganti jadi Tuhan Justru apa yang kita harapkan Sedikit demi sedikit Malah Tuhan yang mengerjakan ya Iya Yang saya lihat sih tadi Iya bener Bagaimana kita bisa bersinergi Iya Soalnya kalau yang gue tangkap Emang secara perseliti kan berarti beda ya Budaya keluarga Cara kerja beda Tadi yang gue tadi pelajari Dari pembicara Malah ternyata ketika Tuhan ada Sinergi itu terjadi ya Iya Wow Keren banget lah Waktu kita bisa bersinergi itu Apa ya Kita gak pernah ngebayangin gitu Oh segininya gitu loh Maksudnya Karena dulu berusaha untuk Ngubah banget Ini yang bener itu gue Dia juga mungkin berpikiran sama Gitu loh Tapi waktu kita Mulai menempatkan Tuhan Di center kita Dan akhirnya Kita bisa lihat bahwa Dia punya kelebihan Gue punya kelebihan Waktu digabungin tuh Jadi kekuatan gitu loh Bukan saling menyerang Ini toh yang Dulu Bu Ing ngomong bahwa Kamu tuh Pasangan tuh ibarat Cangkir dan pisinnya Kalian tuh berbeda gitu loh Dua-duanya saling butuhin gitu loh Dua-duanya berfungsilah Tapi gue baru ngerti setelah ini lewat gitu loh Oh ini ya yang namanya Gak usah maksain gue jadi pisin Lu jadi ini gitu loh Lu pisin juga gitu loh Jadinya sama-sama berfungsi aja gitu loh Sampai orang melihat gue Mungkin sekarang jadinya Cici kayaknya dominan Cici kayaknya cermat gitu Maksudnya Karena Apa ya Gue melihat Sisi itu tuh banyak bagusnya juga gitu loh Terus akhirnya Pengen jadi pengenannya sedikit Anak Koko dan Cici pun melihat perubahan itu Mereka Bagaimana pemulihan dengan mereka Saya gendong anak aja gak pernah Jadi Saat itu memang Masa-masa yang Saya gak peduli gitu Dave lagi tidur Bisa kebangun Gara-gara maminya heboh-bawa koper keluar Pergi dari rumah Itu tuh Saya tiba-tiba gebuk apa gitu kan Maksudnya Dramanya banyak banget gitu